Workshop Pendidikan yang dipelopori oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu ini adalah untuk mengenalkan aplikasi literasi digital sekolah Enuma dari Koicha Korean International Cooperation Agency dari Korea Selatan. Bang Hans beserta istri sebagai konsultan partner Enuma untuk Bengkulu mendapat sambutan hangat dari ratusan peserta workshop. Workshop ini dirangkai dalam acara seminar para guru-guru teka dan paut seprovinsi Bengkulu, hadir dalam acara ini adalah para guru-guru teka dan paut serta organisasi mitranya berasal dari sembilan kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu. Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Bapak Eri Julian Hidayat yang sekaligus membuka acara workshop pendidikan ini dan Bapak Juli Adrian sebagai Direktur Enuma Indonesia. Suasana yang meriah dan penuh semangat yang dibawakan oleh tenaga-tenaga guru ahli dari Enuma dalam pelatihan penggunaan aplikasi literasi digital ini membuat suasana workshop menjadi hidup penuh dengan kehangatan. Aplikasi literasi digital yang dibawakan hanya untuk tiga materi pelajaran saja yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan matematika dan ini dapat diunduh di Playstore secara gratis untuk bahasa Indonesia. Diharapkan dengan kehadiran aplikasi literasi digital dari Enuma Korea Selatan ini akan dapat membantu meningkatkan literasi digital anak-anak Bengkulu dalam kesehariannya. Permainan-permainan dalam modul-modul digital yang disajikan akan membuat anak senang dan gembira dan tanpa disadarinya bahwa sejatinya dia adalah sedang belajar. Jadi Enuma ini aplikasi, aplikasi untuk memberikan pembekalan-pembekalan literasi digital kepada anak-anak usia kini, anak-anak pemula, TK, PAU dan lain-lain itu. Supaya cepat mengertinya pengenalan di ciptaan itu tidak terlalu sulit nanti. Jadi ada media-media ini, aplikasi ini kita sudah biarkan langsung nanti dari pihaknya bawah yang akan bicara langsung nanti ke depannya. Itu aplikasinya bermain tanpa disadari adalah itu belajar sebentar nyabung. Tidak tahu, tadi kan tahu nanti lah, sebelah ini ada slide-slide yang ditampilkan ya. Jadi tanpa disadari, anak itu belajar sebentar nyabung. Itu satu. Terus kedua, poin yang kedua, ini tidak memerlukan wifi. Jadi perlu wifi ini cuma sekali saja pada saat lontong aplikasinya. Jadi saya berpikiran, kita ini kan hampir klosok-klosok sekali agak banyak juga yang tidak tercover dengan sinyal. Nah ini pengalaman saya juga nih, pengalaman saya menggantikan Pak Gubernur. Kalau ibu dengar ada programnya Pak Gubernur, Dedi-Dedi. Dedi-Dedi itu, Dedi desa digital, Dedi desa wisata. Nah ini kita yang dibawa-bawahnya dulu. Saya mau buat warna digital di ujung-ujung desa, ternyata di sana sinyalnya tidak ada. Apa yang mau diperbuat? Program kita digitalisasi rencana, transfer bisa di situ melalui. Jadi kalau anak-anak daripada bapak-bapak kita yang tinggal di desa, men-transportkan anaknya di Jogja misalnya, tidak usah datang jauh-jauh melalui itu juga bisa rencana semula. Tapi pas sampai pada saat implantasi di lapangan kaitannya dengan digital, yang tersendamlah jalannya. Nah itulah awalnya. Terima kasih telah menonton!